Hai selamat pagi buat semua pemirsa kali ini masuk ke tahap selanjutnya yaitu memahami cara kerja dari kampas otomatis ataupun kampas ganda ataupun juga kampas sentrifugalnya tapi sebelum masuk ke cara kerja dari kampas ganda disini saya akan sedikit yaitu berbagi materi bahwa disini ada mangkok ganda mangkok ganda disini yaitu ada perangkatnya selain dari kampas ganda kemudian disini ada caga pada saat membongkar biasanya ada yang mengalami yaitu langsung jatuh sendiri saat itu proses penarikan mangkok ganda yang ada di polos dari keras kemudian yang biasa terjadi yaitu disini mengalami pernya yang lepas terlebih dahulu ataupun yaitu pelornya yang jatuh terlebih dahulu saat yaitu proses penarikan pada saat membongkar motor khususnya Yamaha yang masih menggunakan kopling otomatis untuk langkah pertama disini bahwa untuk menyusun pad yang ada di dalam mangkok ganda disini pertama ada ring ini harus dipasang terlebih dahulu kemudian setelah ring ini itu meliputi dari komponen caga ada plastik buat rumah dari pelor kemudian buat rumah dari per penahan pelor yang nanti ini per ada disebelah disini kemudian untuk cara merakitnya sebelum dimasukkan ke rumah mangkok ganda komponen caga ini untuk lebih mudah disini ada bus yaitu yang terletak pada poros dari keras kemudian dimasukkan terlebih dahulu plastik ataupun rumah dari pelor caga disini ada tiga pelor terletak pada bagian ini ini kemudian yang satu ini disini kemudian yang satu lagi ada di sebelah sini sobat untuk yang lubang disini tidak terpakai aliasnya kalau seumpama tertukar tidak mungkin karena ini tidak bisa ataupun tidak muat buat dudukan dari pelor selanjutnya selanjutnya per disini yaitu untuk memasukkan per untuk lebih mudah untuk memasukkannya nanti ketika ini sudah masuk ke dalam ruangan dari rangkat caga untuk memasukkan di sini ada yaitu rumah dari pelor untuk lahir nanti jangan disebelah sini tapi ada disebelah sini sobat ya jadi seperti ini langsung dimasukkan lahir nanti ketemu yang disini disini kemudian sebelah sini sobat perhatikan itu ada bedanya kemudian langsung saja dimasukkan setelah dimasukkan jangan lupa per harus dimasukkan per ini ada ruangan tersendiri ataupun eh ada dudukannya itu di plastik kemudian langsung saja dimasukkan ya dan per ini harus ikut masuk ke dalam penahan dari tempat pernya kemudian langsung saja dimasukkan perlu dipahami lagi untuk caga disini ada yang menggunakan satu pair ada yang menggunakan tiga pair aliasnya biasa ada yang gunakan yaitu tiga biji satu dua tiga ada yang gunakan yaitu satu buah pair saja kemudian setelah sudah terpasang semua baru baru kampas centrifugalnya ataupun kampas ganda untuk lebih jelasnya jadi cara kerja kampas ganda disini yaitu dengan cara ketika poros engkol ini berputar kemudian kampas ganda ini ini ikut bergerak dalam poros selanjutnya ketika putaran rendah saat posisi langsam ataupun poros itu keadaan masih bergerak stabil belum digas kemudian disini belum bisa untuk mengangkat itu bagian perangkat dari kampas ganda tapi ketika nanti saat proses digas karena putaran ini semakin kencang jadi ini berputar semakin kencang kemudian nanti kampas ganda disini akan mengembang ketika ini kampas ganda mengembang akan membawa mangkok ganda yang ada disini ketika mangkok ganda ini ini berputar bahwa disini ada yaitu dinamakan gigi primer gigi primer ini akan memutar pada bagian gigi yang ada di rumah kopling ya sedikit biar lebih jelas jadi cara kerjanya nanti ketika kampas ganda mengembang dan membawa mangkokan pada putaran tinggi RPM tinggi akan memutar yaitu bagian dari 4 rumah kopling kemudian akan diteruskan pada gigi ratio ataupun gearbox dan selanjutnya untuk terakhirnya yaitu memutar pada bagian roda jadi cara kerjanya seperti itu kurang lebih dan kampas otomatis disini ataupun kampas setrifugal untuk lebih jelasnya disini ada perangkat yaitu ada pair di dalam sini ada karet ada sepi ada plat penahan dari kampas kemudian ketika saat nanti proses itu putaran tinggi karena terbawa maka akan mengembang kampas gandanya kampas otomatis kemudian disini akan sedikit terungkit seperti ini sedikit terungkit kemudian yaitu setelah kampas ganda ini mengembang akan membawa dari mangkok ganda setelah putaran RPM rendah ketika ini tidak mengembang maka tidak bisa yaitu memutar mangkok ganda karena apa? karena disini belum menggigit ataupun yaitu belum mengait pada mangkok ganda makanya kalau plastik disini sampai pecah untuk plastik jagenya dan ketika per ini loncat akan menjadi kopling otomatis ini akan menjadi kopling manual karena apa? karena ini kalau sampai pecah terus ini tidak bisa untuk berputar secara fungsinya ini akan menyangkut terus kemudian akan terjadi yaitu kopling manual oke semoga bisa dimengerti cukup dipahami ini cara kerja dari kampas kopling otomatis ataupun kampas sentrifugal disitu sudah saya jelaskan terlebih dahulu dan untuk cara merakitnya untuk selanjutnya tinggal langsung proses pemasangan jika anda memasang sendiri jadi kalau sudah tersusun pada area sini kemudian tinggal dimasukkan kampas dari kampas otomatisnya disini ada bus dari mangkok ganda yang ada di gigi primernya kemudian langsung saja untuk cara pemasangannya bila memasang sendiri seperti ini jadi langsung dipasang dengan cara langsung dimasukkan kemudian kurang lebihnya seperti itu jadi langsung dimasukkan tinggal dimasukkan seperti ini jadi untuk cara kerjanya seperti itu kemudian mangkok ganda akan membawa yaitu rangkaian dari rumah kopling yang ada di bagian kopling jangan lupa like, share, komen silahkan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga berkah amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih